Bismillahirrahmanirrahim 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 Sola'an tafsirah Bihada siha Jadi Air yang terkenal matahari ini kan Air musyamas Ya Air musyamas Musyamas Maka katanya Jangan Berwudu dengan air musyamas Karena membuat Kita itu Menjadi belang Di panas Belang atau panok Itu penyakitnya Sesuai dari sabdanya Rasulullah S.A.W Beliau bersabda Lataf ali ya humairah Jangan kau lakukan Wahai humairah Ini sehidah Aisa Karena sesungguhnya Air yang terkenal Matahari tersebut Atau air musyamas tersebut Itu Membuat Atau menimbulkan Penyakit Baros Yaitu penyakit Panu Atau belang Wahadzal hadisu Wa ingkana do'ifan Ini memang hadisnya Hadis do'if Tapi Sanatnya Kuat Tapi itu Tidak boleh Marco apa Makro 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 Ya air yang terkenal Sinar matahari Makanya Terus Andai tidak ada lagi Itu do'at Tidak ada lagi Tidak apa-apa Mau tidak mau Karena ada itu yang air berwarna Air berwarna apaan Iya warnanya kurang bening Warnanya kurang bening Ya air apaan Ya air keren Itu boleh apaan Nggak bakal lulu Oh iya Itu kan bau tanahan Iya Ini tuh air yang terkenal matahari Contohnya air laut Sungai Air laut yang lagi panas-panasnya Air sungai Air sungai Kalau mengalir Nggak Air danau Danau kan nggak ngalir Terus dia terkenal matahari Nah itu Itu air musyamas Maksudnya kayak gitu Oke penampungan kan Toren ya Kalau panas kena kan Toren bisa toren Iya itu juga sama Ntar ada Ada sini Gitu Kalau yang mengalir Nggak kayak sungai kan mengalir Gitu Ya Tapi kalau yang kayak Air Air Danau tuh Yang terkenal sinar matahari Itu Kena Masuk dalam kategori ini Itu kalau Kalau bisa jangan Budu pakai air itu Gitu Karena bisa Mewarisi Penyakit Kalau melihat hadisnya Ada kalimat Lataf Ali Beliau melarang Rasulullah melarang Kepada istrinya Kalau larangan itu Sifatnya kan dua Antara haram Atau makhluk Jadi lebih baik Ditinggalin Sekalipun Misalnya Nggak ada air Jadi lebih baik kita Tayamun Daripada Pakai air yang Itu Karena Dikatakan di hadisnya ini Itu mewarisi Penyakit Yang ngomong Rasul lagi Kan kita Juga Ada Kewajiban Buat menjaga Tubuh kita Biar nggak kena penyakit Kalau kata Rasulullah Itu bisa menimbulkan Penyakit Jangan Berarti Bisa masuk Dalam kategori Keharaman Memakai Wudu Wudu Memakai air Air musyamas Atau air yang Terus-terusan Disinari matahari Ya Walaminal awani sufriyah Atau Jangan kau berwudu Dari tempat Yang Dari kuningan Tempat penampungannya Itu dari kuningan Karena Kalau Dia terkena sinar matahari Dia bakalan Memuai Itu Oh besi Kuningannya Nah Itu yang Itu yang membuat Nggak boleh Makanya Nggak boleh juga Ya Wudu Dengan Tampungannya Adalah kuningan Atau Juga Dari besi Katanya Disini Atau Juga Dari kulit Atau Juga Dari Kayu Penampungannya Ini Dirasari Dari hadisnya Ibnu Umar Wabuhurairah Radiyallah Wan Wan Dari Karohah Dari makruhnya Menggunakan Penampungan Dari kuningan Dari penampungan Yang kayu Juga Katanya Juga Nggak dianjurkan Penampungannya Dari kayu Atau gimana Penampungan airnya Emang ada Kayu Kayu Terpal Kayu Kalau Belum Ituan Solin Yang kayak Ember-ember Kayu Jadi Kayu Dianjurkan Nggak boleh Penampungannya Pake kayu Atau Penampungannya Pake besi Karena Besi Juga Sama Kayak Kuningan Dia Akan Memuai Kalau Lagi Kena Panas Atau Juga Nggak Boleh Tadi Pake Satu Lagi Apa Besi Kulit 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 Nggak Boleh Juga Misalnya Penampungan Dibikin Penampungan Air Terus Kita Buduh Pake Air Yang Makro Hukumnya Mas Nggak Mas Mas Sama Mas 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 Kuningan Aja Bola Mas Mas Juga Sama Dia Akan Memuai Pokoknya Enggak Boleh Penampungan Yang Logam Si Gitu Ya Ini Nggak Tahu Juga Kalau Ditempatkan Ditempatkan Yang Nggak Kena Sinan Matahari Ya Tahu Plastik Plastik Boleh Iya Nggak Ada Kalau Plastik Nggak Apa Berarti Teng Nggak Panas Sudah Iya Ya Fahadis Sabahat Makruhatun Maka Ini Yang Tujuh Dimakruhkan Fil Wudui Di Dalam Wudu Ya Apa Itu Lihat Kalimat Yang Sebelumnya Aja Tujuh Itu Mana Aja Yang Pertama Itu Jangan Ngumbar Ngumbar Air Atau Ente Jangan Air Itu Langsung Kemuka Tendak Kalau Mau Kemukain Itu Melalui Tangan Bukan Langsung Air Itu Kemuka Sehingga Ngabisin Banyak Air Juga Atau Yang Ketiga Jangan Ngomong Ketika Lagi Wudu Kemudian Yang Keempat Jangan Menambah Dari Jumlah Tiga Tiga Maksimal Itu Tiga Tidak Boleh Dua Tidak Boleh Empat Satu Tidak Masalah Tidak Masalah Tidak Sunnah Jadi Ente Pilihannya Cuman Satu Atau Tiga Tidak Dua Tidak 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 Ikut Sampai Tidak Tidak Bingung Atau Juga Jangan Banyak Mewangin Air Dari Tanpa Hajat Karena Bisa Menyebabkan Was Was Sedangkan Was Was Itu Dari Setan Dan Jangan 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 Berwudu Dengan Air Yang Terkena Mata Hari Atau Air Musamash Atau Juga Jangan Dari Penampungan Yang Dari Kuning Kuningan Mas Kayu Besi Kulit Bisa Bisa Mensucikan Jasad Seluruhnya Kalau Dia Mau Berwudu Dengan Menyebut Nama Allah Siapa Orang Yang Tidak Tidak Suci Darinya Kecuali Apa Yang Dia Kenakan Pada Air Tersebut Atau Apa Air Yang Dia Gunakan Untuk Anggota Anggota Tersebut Itu Doang Yang Lainnya Tidak Suci Jadi Kita Menyebut Nama Allah Bismillah Rokman 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 Betika Wudu Penyempurna Walaupun Anggota Wudu Itu Cuman Misalnya Muka Tangan Rambut Atau Kepala Kaki Empat Doang Anggotanya Tapi Karena Kita Menyebut Nama Allah Maka Janji Allah Katanya Disucikan Seluruh Jasad Termasuk Jasad Jasad Yang Tersentuh Dengan Air Beda Dengan Orang Yang Tidak Mau Menyebut Nama Allah Wudunya Sah Sah Aja Menalui Fiki Tapi Kata Allah Dia Yang Suci Cuman Yang Terkena Wudu Doang Kenapa Karena Dia Tidak Menyebut Nama Allah Ketika Wudu Wudunya Dia Menyebut Tidak Bagaimana Bismillah 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 Wajib Bismillah Kalau Tidak Baca Doang Itu Tadi Tidak 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 Ngapain Harus Berat Ngucapin Bismillah Bismillah Wajib Bismillah Wajib Bismillah Ya Ada pertanyaan Tidak 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 Kalau Masih Tidak 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 Tapi Kalau Udu Abu Juhud Itu Air Itu Buka Tidak 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 Torren Plastik Yang Pinguin Nah Itu Anget Ketika Kono Siang Dan Anget Itu Hampir Seper Empat Dari Torren Itu Yang Panas Tapi Buka Tapi Lampat 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 Itu Dia Akan Dingin Jadi Pakai Yang Dingin Ya Kita Buang Dulu Berarti Kita Buang Dulu Plastik Tidak Paham Ya Tapi Posisi Ketika Air Panas Itu Tetap Beduk Jangan Dipakai Oh Tunggu Buang Dulu Buang Dulu Adem Buang Dulu Adem Itu Masuk Kategori Air Yang Ter Kenapa Panas Kan Kena Matahari Bisa Juga Masuk Tunggu Tunggu Untuk Penampungannya Aman Tapi Untuk Air Ya Maksudnya Aman Juga Cuman Cuman Nanti Keluarin Dulu Yang Panas Ter Terima Di Di Sering Makanya Aneh Waktu Di Atas Misalnya Ya Paling Juga Setemen Sudah Setelat Semuanya Kalau Yang Pertama Keluar Yang Itu Yang Ada Itu Pake Itu Saya Pernah Di Komen Ada Santri Itu Katanya Kalau Bisa Toranya Ini Kan Langsung Ngeblom Keatas Ya Nggak Ada Apa Katanya Nah Dia Suruh Pakai Ini Itu Belum Lama Si Pakai Dia Kata Dia Pakai Asbest Jadi Kata Dia Matahari Langsung Nggak Ketujuk Si Toran Kata Untuk Biar Memastikan Airnya Itu Iya Matahari Bagus Ditutupi Yang Terakhir Itu Masalah Bismillah Nah Dipakai Dalam Buduk Rugi Dipakai Dalam Buduk Untung Untung Karena Ente Cuma Sebut Sekali Tapi Jasad Seluruhnya Suci Dan Dianjurkan Juga Katanya Udu Itu Kalau Bisa Setiap Hari Atau Ente Lagi Ngelakuin Apa-apa Ada Udunya Karena Kalau Ente Meninggal Dalam Keadaan Udu Insyaallah Makanya Para Wali Para Kekasih Allah Dulu Selalu Ada Udu Kenapa Karena Disunahkan Juga Ketika Kita Mendengarkan Ayat Allah Membaca Ayat Allah Kemudian Membaca Artikel-artikel Yang Disitu Ada Ada Nama Allah Itu Sebenarnya Berwudu Ya Karena Kita Akan Membaca Kalimat Suci Ya Kitanya Harus Bersuci Itu Dianggap Nggak Ada Adab Ketika Ente Nggak Ada Wudu Kadang-kadang Ada Juga Kalau Misalnya Mau Baca Kitab Di Bawah Gitu Ada Apa Namanya Nggak Wudu Belum Wudu Batal Ya Gertek Hati Wah Ini Salah Bener Salah Bener Gitu Gak nyaman Gitu 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 Ya Namanya Manusia Kadang-kadang Nih Aneh Ngerasa Udah Wudu Padahal Belum Gitu Sehingga Aneh Baca Kitab Padahal Bagusnya Baca Kitab Itu Setelah Wudu Kalau Ente Mau Ngeyakini Wudu Ini Bener Luar Biasa Kalau Ente Wudu Harusnya Ada Ketenangan Makanya Kenapa Ketika Rasulullah Pena Ngomong Kalau Ente Lagi Marah Hendaklah Ente Berwudu Itu yang Terakhir Yang pertama Kalau Mau Marah Maka Hendaklah Ente Duduk Kalau Lagi Berdiri Kalau Lagi Duduk Juga Masih Marah Maka Berbaring Berbaring Kalau Berbaring Juga Masih Marah Maka Berwudulah Ente Insyaallah Marah Itu Akan Ilang Jangan Ditulutin Marah Kenapa Ilang Karena Setan Itu Dari Api Api Itu Panas Maka Disiram Memudu Yang Dingin Habis Ya Gitu Maka Bagus Untuk Wudu Setiap Hari Jangan Berwudu Kepada Air Yang Terkena Sinar Matahari Karena Bukan Cuman Ada Larangan Dari Rasul Tapi Bakal Ada Penyakit Kepada Ente Nya Gitu Ganteng Panuangan Masih 12 34 5 Di Mukanya Akan Tutur Akan Bin Maun Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah Al-Fatihah